Halo, halo, halo San, kita udah sampaikan bahwa kalau untuk belajar terbang akro kita kan terbang akro itu terbang paling sulit ya San ya kita udah bisa belum? udah, menurut versi kita walaupun kita dibanding temen-temen jauh lah gitu kita untuk terbang akro, tujuan pertama sudah tercapai tujuan kedua, kita jadi youtuber San, jadi youtuber udah tercapai belum? udah, karena udah dimonetize, udah ada iklannya ya kan ya San? kalau kita aktifkan gitu sekarang yang ketiga, bagaimana caranya generasi penerus kita maesan, adek-ade semua yang pernah nonton video kita bisa lebih bagus dari dirinya di hari kemarin, atau lebih bagus dari kita kira-kira itu bisa berhasil gak San? bisa mudah-mudahan bisa, Bapak sangat mengharapkan bisa, karena itu tujuan utamanya, kita mengembangkan channel kita ini, cuman kalau pun kita gagal kalau pun kita gagal, udah kita sampaikan di video sebelumnya bahwa ada beberapa kemungkinan kita gagal diantaranya kita mungkin yang pertama tadi yang mas yang bilang mungkin gak usaha ya gak usaha gitu kemudian kita kurang ini, kurang kurang pengetahuan ketika melawan sesuatu gitu kemudian kita yang ketiga itu mungkin kita kurang jujur kali kali gitu nah, kemudian untuk negara untuk negara, kita udah di video yang beberapa itu kita sampaikan bahwa yang membuat negara kita maju itu adalah pangan, energi, teknologi sekarang pangan itu apa, orang-orang udah males jadi petanding jadi susah juga kita ragu juga bakal sukses emang enggak gitu kemudian energi-energi juga benera-benera bukan kita kayaknya di kita terus teknologi-teknologi termasuk kita loh kita youtube itu bukan buatan kita loh terus apa namanya kita pakai whatsapp, facebook itu bukan buatan kita setiap kita mengakses itu teknologi itu kita mengasih depisa buat orang bukan buat kita jadi kadang-kadang Bapak sendiri meragukan apakah sukses atau enggak gitu dalam hal negara juga kita udah sampaikan bahwa yang penting adalah kita saling mendukung karena kita enggak bisa ngandelin misalnya pemerintah gitu pemerintah ngandelin rakyat rakyat enggak bisa itu saling nunggu kayak kita nge-login berangkat ke pasar baru saling nunggu-nunggu Bapak nungguin Maisan Maisan nungguin Bapak enggak berangkat-berangkat sampai besok gitu jadi enggak bisa kita harus saling men-support harus saling bareng gitu kemudian kalau tadi kita sampaikan bahwa di ininya Cina di keyakinan Cina Cina kuno tuh dasarnya sebuah negara maju itu adalah di keluarga ya kan San? nah sekarang kita mau sampaikan bagaimana caranya kita membangun sebuah keluarga yang bagus gitu menurut Maisan kira-kira apa yang perlu diketahui pertama kali? menurut Bapak itu pasangan kita harus benar-benar memahami pasangan kalau kondisi sekarang kan banyak sekali grup istri ikatan suami takut istri kira-kira kenapa itu San? karena saling kalau menurut Bapak karena kegagalan pemahaman tentang lawan jenis kalau menurut Bapak tapi enggak tahu silahkan di challenge kalau menurut Bapak karena lelaki di kita banyak yang gagal paham tentang lawan jenisnya gitu nah ini Bapak sampaikan Bapak enggak tahu apakah video ini bermanfaatnya beberapa puluh tahun ke depan Maisan suatu saat Bapak berkeyakinan akan berkeluarga dan ini adalah dasar yang penting banget buat Maisan untuk Maisan ketahui yang pertama ini tentang lawan jenis karena anak-anak itu apa itu lelaki semua ya jadi kita perlu tahu tentang tentang lawan jenis tentang wanita ya yang pertama untuk diketahui ini Bapak silbaca buku banyak ini yang pertama adalah wanita bukan membohong wanita itu bukan membohong jangan pernah ngomong bahwa wanita membohong jangan pernah wanita itu bukan membohong cuman memang gayanya gitu gayanya ketika dia menyampaikan sesuatu itu kiasan-kiasan misalnya gini ada yang pengen baso enggak sebenarnya bukan orang lain yang pengen dia yang pengen baso gitu kita harus memahami itu gitu kemudian kalau di bukunya David Deida feminin itu feminin itu jangan diharapkan untuk menepati sesuatu misalnya gini tungguin ya satu jam gitu tau-tau lima jam emang gitu itu tipik ke wanita tapi wanita bukan membohong gitu itu memang karakter feminin nah makanya kalau kita ingin mempercaya tapi kita enggak boleh percaya ke orang ya semua orang itu kemungkinannya sama bisa bisa tepat janji bisa enggak gitu jadi kita netral aja yang biasa bisa menepati janjinya itu maskulin 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 itu bisa menepati janji feminin itu enggak gitu feminin itu sifatnya nunggu defense gitu kalau maskulin itu offense gitu jadi dari dua karakter itu ini bukan masalah laki perempuan kalau ini ini masalah feminin maskulin kalau di kata David Deida itu jadi di dalam setiap diri laki juga ada femininnya ada maskulinnya gitu di wanita juga sama gitu jadi ketika kita ada ini kayak ginilah misalnya ada komen waktu itu kapan ya saya punya drone yang ngomong lelaki tapi dia unsur femininnya lebih banyak gitu itu pahami itu ya itu beda banget itu itu mungkin dia lagi-lagi jadi feminin itu si lelakinya itu gitu itu yang pertama jadi ketahui bahwa wanita itu bukan membohong itu yang perlu diketahui kemudian ini ada nasihat Imam Ahmad ketika anaknya akan menikah ada sembilan kalau nggak salah sembilan beberapa gitu dia bilang begini kamu tidak akan mendapat kebahagiaan dalam rumah kecuali dengan sepuluh hal yang harus diberikan kepada istri pertama dan kedua serta ini yang paling penting wanita sangat suka dengan ungkapan cinta jadi jangan pelit gitu cuman kalau wanita juga macam-macam ada yang dia pengennya diucapkan ada yang pengen konkret misalnya bentuk cintanya dikasih rumah dikasih real estate gitu ada yang begitu tapi itu itu cuma aplikasi gitu pada dasarnya pada umumnya wanita begitu itu yang pertama pertama dan kedua jadi udah tiga tuh pertama dan kedua mereka itu sangat senang dengan ucapan cinta yang ketiga wanita itu membenci yang lelaki yang keras atau diktator makanya lelaki jangan pernah kasar ke wanita nggak boleh gitu gitu jangan pernah sampaikan dengan lunak aja bijak tapi tegas dan jelas konsekuensinya jelas ketika tidak tidak melakukan ini malah melakukan itu akibatnya ini gitu jelas tapi nggak boleh keras tegas aja tegas sama keras kemudian yang keempat wanita menyukai apa yang disukai sukai suami pada istrinya perkataan yang baik penampilan yang bagus pakaian bersih badan yang wangi gitu usahakan kamu dalam kondisi seperti itu gitu jangan kita aja ngarepin wah pengen istri cantik wangi kita sendiri bau nggak bisa nggak bisa begitu gitu harus serimbang gitu kemudian yang kelima rumah adalah kerajaan wanita singgah sananya wanita adalah ratunya jangan kamu menghancurkan singgah sananya janganlah kamu menggeserkan dari singgah sananya jika itu dilakukan maka sama halnya kamu mencopot dia dari kerajaannya tentunya raja atau ratu akan sangat marah ketika digulingkan di kekuasannya gitu jadi para wanita menurut pengalaman bapak dan teman-teman melihat teman-teman bapak juga sama gitu jangan pernah pokoknya ketika ini makanya kan kalau kita mau ini bertamu ke orang izin istri gitu lucu banget bapak juga pengen ketahuan ada teman-teman yang katanya mau beli drone izin istri dulu gitu soalnya ini menteri keuangan om nanti gitu kalau kata bapak ya kalau istri menteri keuangan ya presidinya kamu harusnya gitu kenapa jadi urusan sama menteri keuangan hebat amat punya istri menteri keuangan gitu kan jadi itu yang kelima kemudian yang ke enam wanita di satu sisi ingin berbakti kepada suaminya di sisi lain dia tidak mau menelantarkan keluarganya jadi jangan jangan pernah ke wanita kamu pilih mana pilih apa PLMP jangan diarahkan aja gitu kan gitu yang ke enam ya yang ketujuh wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki yang bengkok itu adalah rahasia keindahan dan daya tarik wanita bukan aib gitu itu dengan begitu ketika mereka melakukan kesalahan kita harus banyak toleransi gitu jangan pernah mematahkan mematahkan tulang bengkok karena mematahkan berarti menceraikannya luruskan tapi dengan etika gitu hiduplah bersamanya dengan proporsional gitu kemudian yang ke delapan ini perlu perlu dibaham kebiasaan wanita suka mengingkarin imat dan kebaikan suami atau siapapun sekian tahun kamu melakukan kebaikan dan ketika kamu melakukan kesalahan menyakitnya sedikit aja dia bisa bilang saya sama sekali gak dapet apa-apa dari kamu kamu sama sekali gak baik buat saya jadi jadi nol gitu kita itu 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 pahami itu dan jangan marah memang karakter mereka begitu gitu biarin aja gitu makanya disebutkan sama Imam Mahmud begini kepribadian seperti itu jangan membuat kamu marah dan menjauh darinya jika ada yang dibenci darinya maka ingat yang baik-baik aja gitu itu itu kata Imam Mahmud kemudian yang ke sembilan wanita akan melalui masa lemah fisik dan lelah secara mental gitu wajar jika Allah pun mengugurkan beberapa kewajiban biasanya kewajiban sholat gak harus kalau ketika wanita lagi haid kalau ibu-ibu lagi ini halangan gak harus gak harus Allah aja memberi keringanan kenapa suami tidak gitu loh itu itu yang perlu kita pahami kemudian yang ke sepuluh ini yang ke sepuluh ini pahami dengan benar gitu dengan sudut pandan yang benar gitu katanya istri adalah tawanan bagimu sayangilah maklumi kelemahannya dengan demikian dia akan menjadi kebaikan bagimu gitu dia akan jadi sebaik-baiknya teman hidup itu diterjemahkan sama Ustadz Anung Alhamad tapi dia juga ininya ke Imam Ahmad gitu jadi ada sepuluh sepuluh hal yang perlu Maisan pahami mungkin Maisan perlunya nanti kalau udah menikah tapi dan ingat loh ini mungkin buat kita buat kita drone ini adalah drone permainan yang yang apa yang ribet yang paling bermasalah buat kita paling menantang gitu tapi sesungguhnya permainan yang paling menantang buat laki itu apa Permainan paling menantang paling ribet paling sulit buat laki itu apa menurut Maisan Maisan kan lelaki apa apa permainan apa yang paling menantang dan paling berat selama hidup buat laki ha apa apa coba gak tau gak tau ha ha masak bukan permainan terberat buat laki menurut Predignis menurut Predignisnya itu wanita itu wanita makanya lelaki dimanapun disarankan untuk menikah karena itu tantangan terberat selama hidupnya gitu setelah menikah nanti ketahuan anda jadi lelaki yang takut istri atau laki beneran gitu silahkan sharingkan video kita kalau anda berani kalau berani loh karena tanggung jawabnya konsekuensinya anda harus jadi laki gitu kalau berkata demikian kita seringkan ada keberatan San? gak ada oke awesome awesome San? awesome 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 awesome